Hei Sok, sekuat apa sebenarnya Sai, itu masih jadi misteri. Di satu sisi, nilai buruannya lebih rendah dari Bitmo. Kaido dan Witberg, Ni Hao pun tidak mau berdual dengan Sai. Karena sekarang si rambut merah ini hanya punya satu lengan. Di sisi lain, angkatan laut seperti gentar menghadapinya. Jadi, dia jelas sama sekali tidak lemah. Sekuat apa sih Sai? Sampai sejauh ini, ada 3 petunjuk soal kekuatan Sai. Ini adalah, mari kita masukkan dalam cuplikannya. Satu, satu-satunya engkau yang tidak memakan buah iblis. Kemampuan perenang Sai pernah ditunjolkan di dua adegan. Saat dia menolong Luffy dari monster lauk. Dan saat menolong bugi dari tenggelamnya. Ini menariknya. Dua kejadian itu membuktikan kalau Sai bukanlah pengguna buah iblis. Apapun kekuatan Sai, dia tidak akan tiba-tiba berubah menjadi manusia api, karet, kegelapan, cahaya, dan sejenisnya. Sejauh ini, di satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Bahasa di naga, Big Mom memiliki kekuatan seru-seru. No Mi dari Carmel. Masih ingat, adegan di atas? Pemeran kekuatan Sai ini menjadi lebih roboh. Lagi kalau kamu memikirkan baik-baik situasinya. Waktu awal sih, kamu bisa mengira Sai hanya pemeran kekuatan dengan merontokkan anak buah dari kru bajak laut kecil. Tapi, patut diingat, yang dia rontokkan di atas itu bukan anggota. Kru bajak laut, biasa. Mereka ini anak buah Whitbeard. Kalau seolah-olah Soki Haki saja, kapten mereka juga punya. Tetap, saja begitu saik muncul, mereka yang tidak siap langsung ambruk tak sadarkan diri. Lalu, ada pengungkapan menarik dari Air Hero yang ada di rubrik SBS One Fish Vol. 65. 3. Dia Pernah Beradu Pedang Dengan Imbang Melawan Mi Hao Mi Hao adalah ahli pedang terhebat di dunia One Piece. Bahkan, musuh seperti Fista saja tidak bisa membuatnya serius. Tapi, dari dialog, Mi Hao dan Sai Sai sama ahli pedang nomor 1 menyampaikan soal Luffy. Tampaknya, Mi Hao dan Sai pernah berduel. Pedang dulu saat dengan Sai masih 2. Hanya saja Mi Hao tidak berminat berduel dengan Sai. Yang hanya tinggal memiliki satu tengah. Kalau Sai saja direspek, begitu Allah Mi Hao. Jelas sudah kekuatan Sai dari kemampuan berpedang sangat luar biasa. Mungkin dia berada di 5 peringkat ahli pedang terbaik One Piece sebelum kehidangan tangannya. Oke sob, jadi 3 kekuatan itulah yang menjadikan bahwa saya adalah orang yang kuat dan tidak yang lemah. Maka kalau kalian setuju dengan video ini, maka tulis komentar di bawah kalian. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini. See you next time for you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.